Tahun baru kita jadikan momentum untuk menyadari bahwa manusia itu bagian dari waktu Apa yang sudah berlalu berarti kehidupan kita juga berkurang Maka penghargaan atas waktu sebagai hikmah memperngati tahun baru menjadi penting Kesadaran akan waktu itu kan kesadaran yang sangat banyak afirmasinya dalam Quran Bahkan Allah itu bersumpah dengan waktu itu dengan segala macam waktu gitu ya Wal fajri waktu fajar, wal layli waktu malam, wal nahari waktu siap, wal asri gitu Jadi semua momentum waktu artinya Allah ingin mengatakan penting hidupmu akan ditentukan rugi dan tidak tergantung manajemen waktu itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita berjumpa kembali di channel Taui Cinta Kali ini kita akan membahas mengenai tahun baru Islam Kita sudah di penghujung tahun dan kita akan melangkah di tahun yang akan datang di tahun baru Hijriyah Apa makna dari tahun Hijriyah? Apa yang perlu kita renungi? Kita insafi, kita flashback, kita tadaburi, kita refleksikan dari segala apa yang telah kita lakukan Dan bagaimana kita menghadapi tahun baru yang juga pasti tentu saja penuh dengan tantangan tersendiri Goncangannya tersendiri, kerikilnya tersendiri Yang mungkin bagi kita untuk bagaimana mempersiapkannya ya perlu dari sekarang ya Ustaz Nah saya sudah ditemani Ulusat Mahulisin Aziz Beliau adalah pembina dari channel Tauhid Cinta ini dan juga dosen di Institut Ilmu Al-Quran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini kan tahun baru Islam ya dan tahun baru Hijriyah itu kan dari kata Hijrah ya Yang diambil dari momen Hijrah Nabi itu jadi tahun baru diawali dengan Hijrah Nabi Nah ini kan tentu saja penamaan ini bukan sesuatu yang tanpa latar belakang Tanpa ada aspek historis gitu ya tentu saja ada makna penting dibaliknya gitu ya Ya ketika kita apa namanya menghadapi tahun baru mau gak mau kita harus ya semacam berhijrah kembali gitu Jadi kita harus bertransformasi diri menjadi sesuatu yang lebih baik lagi gitu ya Ustaz Nah apa sih makna dari kenapa disebut tahun baru Hijriyah Ya terima kasih Mas Rifqi karena pertama saya kira beberapa tahun terakhir kita senang ya Kegembiraan menyambut tahun baru Hijriyah itu sudah semakin semarak ya Biasanya kan kita jor-joran di tahun baru Masehi gitu ya Tapi di beberapa tahun lima tahun terakhir itu luar biasa fenomena Hijrah Bahkan dalam keseharian kita itu term Hijrah menjadi term yang semakin familiar ya udah Hijrah belum gitu ya Semuanya kata-kata Hijrah 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 dan Hijrah Penting saya kira kenapa penamaan tahun itu tidak sembarangan Itu dibentuk oleh Umar bin Khattab pada tahun kelima dari 10 tahun ke kehalifahannya Kira-kira tahun 17 setelah Nabi 17 tahun setelah Nabi Hijrah Jadi bahkan untuk itu harus membentuk tim tujuh ya Termasuk Usman sendiri apa Umar, Usman, Ali, Sa'ad bin Nabi Wakos ya Abdurrahman bin Awb dan sebagainya Sampai kemudian memutuskan berbagai macam sebenarnya Mas Diskusinya itu Panjang ya FGD-nya itu panjang lah kira-kira Ada yang pengen mulai dari kelahiran Nabi Ada yang pengen ketika Rasulullah diangkat gitu Ada dua usul dari kelahiran Nabi dan Rasulullah diangkat ini Banyak orang kemudian tidak setuju Karena apa? Kelahiran dan pengangkatan itu manusia nggak aktif Itu ada prerogatif gitu top down gitu Sehingga Ali kemudian usul Kenapa nggak kita mulai dari hijrahnya Nabi Kalau hijrah itu kan sesuatu yang kita yang punya effort Punya keinginan Sehingga disitu ada aktifnya kita Tapi kemudian Ali usul dimulai dari hijrahnya Nabi Tapi bulannya dimulai kapan itu usulnya Usman Yaitu Usman mengatakan kita awali dari satu Muharrab Walaupun kita tahu kan sebenarnya Rasulullah itu hijrah dimulai dari bulan Safar Dan nyampe bulan Rabiul Awal Tetapi ternyata Niatan, strategi Kemudian rencana untuk hijrah itu dimulai dari satu Muharrab Itu yang saya kira pertama penting untuk kita Apa ya kita not terlebih dahulu sebelum kita bicara tentang hijrah gitu ya Yang kedua Peristiwa hijrah ini menarik mas Peristiwa hijrah itu kenapa baru disadari penting ketika zaman Umar bin Khotob Ternyata dulu itu Setiap peristiwa-peristiwa itu Selalu dicatat tanggal dan bulannya Jadi tanggal dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir Itu sebenarnya sudah ada sebelum zaman Islam Tetapi tahunnya itu Kemudian kalau orang dulu Orang tua kita ini Bu kita sebenarnya saya ini sebenarnya lahir kapan? Pas gunung Dulu juga gitu Makanya ada tahun gajah Gajah gitu Atau tahun apa gitu Dan sebagainya Ketika Rasulullah lingkup Islamnya baru di sekitar Madinah gitu Oh Abu Bakar dua tahun juga gak kemana-mana kan Konsolidasi aja Ketika Umar itu Oh Islam semakin menyebab Ini ada problem ini Ada orang salah satu kasus Berantem Karena transaksi bisnis Bingung ini Ini jatuh temponya kapan? Bulannya Sudah Tanggalnya Ini tapi tahunnya kan gak jelas Begitu juga Ada Ada salah satu gubernur di Kufah Mu'ad bin Jabal itu Kirim surat ke Khalifah Umar bin Khattab Ya Khalifah Suratnya sudah kami terima Intruksinya kami pahami Cuma kami bingung Eksekusinya kapan? Karena cuma ada tanggal sama bulan Gak ada tahunnya Ada di dua peristiwa besar itu Maka kemudian Seorang Umar bin Khattab Yang kita tahu kan Seorang Khalifah yang banyak menelurkan ide-ide baru Baitul Mal Itu idenya Umar bin Khattab Kemudian penyusunan Al-Quran Juga diawali dari idenya Umar bin Khattab Tarawaih berjamaah juga Idenya Umar bin Khattab Jadi banyak Maka Umar itu terkenal dengan Orang yang punya Apa ya Kalau kita itu punya Ide-ide istihadnya yang luar biasa Yang disebut Bita Hasanah Maka lahirlah tahun baru Dan dinamakan tahun baru Hijriah Yang kita tahu kemudian Merefleksikan hijrahnya Nabi Dari Mekah ke Yashrib Yang kemudian berubah menjadi Madinah Walaupun kita tahu kemudian Hijrahnya Nabi bukan Ketika hijrah dari Mekah ke Madinah saja Oleh karenanya Untuk tahun ini Ketika kita hidup di tahun 2022 Memaknai hijrah itu apa Apakah sekedar kemudian Malam tahun baru hijrah Kita doa Akhirusana Mokhasabah Kemudian kita Evaluasi diri kita Dan sebagainya Oleh karenanya Para ulama membagi dua Hijrah itu Ada hijrah makhani ya Hijrah yang bersifat Tempat Rasulullah melakukan ini Tiga kali Pernah ke Etiopia Gagal Pernah ke Taif Babak belur gitu ya Dilemparin batu Dan kemudian Pernah hijrah ke Madinah Tetapi buat kita sekarang Yang paling penting adalah Hijrah maknawi Hijrah maknawi ya Itu adalah Kata Nabi Al-Muhajir Manhajaru Manahallah Orang yang hijrah sejati Itu orang yang mampu Altarku gitu ya Meninggalkan dari apa-apa Yang dilarang oleh Allah Bahkan kalau Inayat Khan itu Luar biasa Mengatakan hijrah itu Ketika Anda Berpindah Meninggalkan perspektif Nafsu Menjadi perspektif ilahi Jadi betul-betul Perubahan mindset Cara berpikir Yang biasanya kita Selalu memperturutkan Keinginan nafsu Yang tentunya sempit Yang sangat Subjektif Kita berubah Apa-apa yang kita ucapkan Pikirkan Itu harus perspektif ketuhanan Yang kemudian universal Yang pasti kebaikan Dan sebagainya Lah hijrah disitu Yang makna Dasar Bahasanya Atarku itu Yang mesti menjadi Kesadaran kita Artinya apa Meninggalkan dari sesuatu Yang kurang baik Menjadi lebih baik Yang sudah baik Menjadi lebih baik lagi Maka kalau hijrah Maknanya hari ini Mestinya tidak harus Kita lakukan ketika Momen pergantian tahun Hijrah harus kita lakukan Setiap saat Kalau biasanya Bakhil Harus hijrah Menjadi dermawan Kalau ria Menjadi ikhlas Kalau males Menjadi rajin Kalau kemudian Suka bermuka masam Sekarang suka tersenyum Yang biasanya Senang Kalau menasihat itu Teriak-teriak Mencaci yang lain Sekarang lebih santun Dan sebagainya Jadi semuanya Harus ada perubahan Dari sesuatu Yang kurang baik Menjadi lebih baik Yang sudah baik Menjadi lebih Sempurna Kalau itu Dilakukan Maka hijrah sejati Itu sebenarnya Itu Jadi betul-betul Kita momentum Mengevaluasi 1443 Yang beberapa hari Lagi meninggalkan Kita itu Kira-kira kita harus Tahu betul Ini evaluasinya Lebih banyak Hal-hal yang positif Atau negatif Baru kemudian Yang negatif Kita perbaiki Yang positif Kita istiqomahkan Kalau begitu Kalau bisa kita tingkatkan 1444 Hijriya Ya kita jelang Dengan optimisme Ada komitmen Bahwa Ya Khairun Nas Sebaik-baik manusia Itu ya Orang yang hari ini Lebih baik dari Hari kemarin Sama aja gak boleh rugi Apalagi kemudian Hari tahun 1443 Lebih buruk dari Dari sebelumnya Pasti itu Melaunun Orang yang terlak Kira-kira Hijrah itu Harus kita maknai Ini hari ini Bukan Bagaimana kemudian Teman-teman yang berhijrah Itu tinggalkan Tinggalkan kantornya Kemudian Kadang-kadang kan Sekarang ada rumah-rumah Yang promosinya Di lingkungan kami Lingkungan hijrah Dana syariah Itu kan Iklannya Coba lihat Dana syariah Saatnya hijrah Dalam pembiayaan Ya itu Itu juga Kita bisa maknai Artinya apa Cara hidup kita Yang biasanya Cara hidup Mengikutin Kelompok Mengikutin Kebiasaan Nah harus kita Rubah Cara hidup Mengikutin Keinginan Tuhan Dan Sunnah Rasulullah Ya kan ada Fenomena hijrah Di kalangan Arti Selebritis Publik figure Dan mereka Seperti Membuat Kelompok sendiri Dan merasa bahwa Kelompok yang lain Belum hijrah Dan Belum masuk Dalam kelompok mereka Jadi Kayak Membuat Kelompok itu Sekterian Jadi eksklusif Padahal hijrah Mestinya Tidak seperti itu Ya ustad Hijrah Justru membuka Diri Untuk bagaimana Tidak saja Berubah secara fisik Tapi juga Berubah Secara individu Tapi Efeknya Pada Manfaat Pada orang lain Betul Saya kira Hijrah itu Pertama Menisayakan Diri kita Baik Berkablu Minallah Maupun Berkablu Minanas Mestinya Mestinya Lebih baik Itulah Hijrah yang Sejati Oleh karenanya Fenomena hijrah Akhir-akhir ini Kan Mohon maaf ya Fenomena hijrah Kok semakin Hijrah Semakin Eksklusif Semakin Hijrah Kok menegasikan Yang lain Semakin Hijrah Kok merasa Bahwa yang sudah Hijrah Merasa Lebih suci Mengkapling Tuhan Mengkapling Surga Dan yang lain Kemudian Di delete Dikeluarkan Dari grup WA Dan itu Fenomena yang Banyak Konfirmasi Banyak curhat Ke saya Saya Kadang Tidak pernah Diajak Kumpul-kumpul Lagi Karena apa Karena dianggap Ketika diundang Pengajian Yang mereka Itu Pengajian Yang sudah Hijrah Tidak datang Bagaimana Mungkin Kita hijrah Tapi kemudian Pada saat Yang sama Kita memutuskan Tali silat Rahmi Dan Rasulullah Kalau lakukan Itu Selesai Orang-orang Yang tidak pernah Ikut hijrah Nabi Kemudian Diancurkan Tidak Rasulullah Selalu Tetap Menjadikan Hijrah Itu sebagai Perspektif Cara hidup Tetapi Menjadikan Seseorang Baik Berhubungan Dengan Sesama Maupun Dengan Tuhan Itu Semakin Lebih Baik Oleh Karenanya Memang Saya kira Yang harus Kita letakkan Terlebih Dahulu Adalah Niatnya Lurus Maka Bayangkan Mas Riki Ketika Rasulullah Berbicara Tentang hadis Tentang niat Itu tiba-tiba Disambung Dengan Kata-kata Hijrah Innamal A'malu Bin Niat Wa Innamal Likul Limri In Manawa Pamangkana Hijrah Itu bukan Sesuatu Yang kebetulan Sesungguhnya Niat itu Tergantung Amal Tergantung Niatnya Dan Seseorang Mendapatkan Nilai Di mata Allah Tergantung Niatnya Dan Tiba-tiba Allah Mengatakan Rasulullah Mengatakan Dengan kalimat Barang siapa Hijrah Perubahnya Untuk Allah Dan Rasul Maka Dia dapat Allah Dan Rasul Tapi Barang siapa Hijrahnya Untuk Dunia Yang ingin Di Raihnya Untuk Perempuan Yang ingin Dinikaya Jadi Disitu Akan Sangat Menentukan Ayo Lurusin Niat Niatnya Untuk Masuk Kelompok Itu Kayak Semacam Password Agar Diakui Kelompok Itu Untuk Menjadi Orang Yang Berhijrah Atau Niatnya Tadi Untuk Dunia Yang Ingin Diraih Kalau Saya Nggak Ikut Kelompok Ini Waduh Repot Ini Saya Nggak Dapat Jabatan Tertentu Atau Untuk Menyenangkan Orang Yang Ingin Kita Ambil Kemudian Simpatinya Dan Kemudian Mencintai Kita Niat Ini Akan Menentukan Apakah Hijrah Kita Kata-kata Hijrah Dalam Al-Quran Menarik 31 Kali Diulang Dan 6 Kalinya Selalu Berhubungan Dengan Tiga Kata Ada Iman Ada Jihad Ada Hijrah Ada Jihad Jadi Iman Itu Modal Dasar Kalau Kita Mau Hijrah Di jalan Tuhan Kalau Nggak Yakin Sama Allah Wow Kemudian Tantangannya Tidak Mudah Untuk Bisa Tetap Mengatakan Hijrah Dari Koruptif Menjadi Amanah Itu Waduh Dimusuhi Semua Kantor Teman-teman Kantor Dianggap Orang Yang Aduh Kemudian Suci Dan Sebagainya Maka Yakin Dulu Iman Dulu Kalau Sudah Iman Kemudian Memutuskan Untuk Hidup Di jalan Tuhan Namanya Hijrah Tapi Hijrah Jangan Cukup Modal Dasar Hijrah Itu Iman Kemudian Hijrah Aplikasinya Dan Alatnya Adalah Jihad Jihad Maknanya Apa Kalau Orang Sudah Memutuskan Ya Allah Saya Beriman Kepada Engkau Saya Kemudian Hidup Di jalanmu Maka Kemudian Saya Akan Berjihad Mengeluarkan Semaksimal Mungkin Bi'amwalihim Wa'amfusihim Bahkan Kalau harus Kemudian Jiwa Saya Bertaruhkan Saya Siap Kalau Harta Saya Kemudian Berkurang Dengan Berhijrah Ya Saya Siap Artinya Apa Rela Melakukan Apapun Tetapi Selain Niatnya Harus Benar Modalnya Iman Kemudian Aplikasinya Membutuhkan Jihan Yang Tidak Kalah Penting Apa Wasbir Ala Mayakulun Wah Jurhu Majron Jamilah Bersabarlah Kalian Kalau Sudah Memutuskan Hijrah Omongannya Macem-macem Tiba-tiba Ini Tiba-tiba Ini Segala Macem Kadang-kadang Gak Mau Lagi Wasting Time Dulu Dia Ngobrol Berjam-jam Oke Sekarang Berkurang Itu Kan Waduh Sekarang Dia Mau Enggak Mau Bumpul Kumpul Jadi Wasbir Ala Mayakulun Bersabar Atas Komentar Orang Kalau Kita Sudah Menjadi Manusia Baik Di Tengah Kondisi Dunia Yang Katanya Jaman Edan Itu Kan Turoba Jadi Betul-betul Jadi Manusia Asing Nanti Kalau Orang Itu Komitmen Pada Agamanya Beri Jalan Allah Dianggap Kemudian Menjadi Orang Asing Maka Kemudian Harus Betul-betul Sabar Ala Mayakulun Bersabar Atas Segala Komentar Segala Nyingiran Segala Apa ya Segala Julitnya Netizen Dan Wahjuru Hajuran Jamilah Ini penting Dan bericarah Kalian Dengan Jalan Hijrah Yang Benar Ya Nggak Mestilah Kalau Hijrah Itu Dengan Menegasikan Menganggap Yang lain Belum Hijrah Itu Lebih Rendah Dari Kita Betapa Rasulullah Hijrah Itu Cantik Sekali Jamilah Itu Maknanya Juga Harus Punya Punya Strategi Punya Planning Tiba-tiba Kemudian Keluar Nganggap Bahwa Pekerjaan Di kantor Saya Nggak Bener Tiba-tiba Keluar Padahal Dia Belum Punya Spot Apa Ya Dana Apa Kemudian Apa Alternatif Dana Untuk Ya Rusak Kemudian Anak-anaknya Kemudian Tidak Dapat Nafkah Bayangin Rasulullah Sebelum Ijrah Kemadina Dan Sukses Itu ada Bay'ah Qobah Pertama Ada Kedua Ada 12 Orang Di Bay'ah Qobah Pertama Ada 72 Orang Di Bay'ah Kedua Ada 87 Orang Yang Sudah Menyiapkan Menyiapkan Di Madinah Sehingga Tidak Tidak Terjadi Lagi Kasus Taib Sehingga Rasulullah Ketika Datang Disambut Tolak Al-Badru Itu Karena Apa Ada 87 Orang Yang Kemudian Bayangin Ditambah Keluarganya Sesudah Menyambut Menyiapkan Segalanya Yang disebut Kaum Ansar Itu Yang Menyediakan Tempat Menyediakan Rumah Menyediakan Teman-teman Yang Hijrah Dari Madinah Tidak Istrinya Silahkan Saya Punya Beberapa Istri Dalam Kasus Waktu Itu Kan Belum Ada Pembatasan Sebetapa Luar Biasanya Jadi Itu Sebagai Sebuah Ilustrasi Untuk Berhijrah Tidak Bisa Sendiri Untuk Berhijrah Itu Harus Punya Komunitas Tapi Komunitas Jangan Komunitas Yang Eksklusif Komunitas Dalam Arti Saling Support Untuk Berhijrah Di Jalan Tuhan Itu Tantangannya Berat Harus Ada Jamaah Komunitas Yang Saling Support Dan Itu Diabadikan Dipuji Betul Bagaimana Saling Support Antara Orang Ramuh Hajirin Dan Ansar Bahkan Diabadikan Dalam Ru'an Jadi Segala Hal Itu Mesti Ada Nasir Sarat Sarat Apakah Niatnya Lurus Modalnya Iman Aplikasinya Jihad Membutuhkan Kesabaran Dan Dibutuhkan Jamaah Yang Saling Support Itu Akan Menjadikan Proses Sijarah Seseorang Dari Sebelumnya Mengikuti Perspektif Nafsu Perspektif Manusia Yang Sempit Yang Subjektif Menjadi Perspektif Ilahi Atau Ketuhan Ini Butuh Proses Butuh Persiapan Yang Cukup Panjang Ya Tadi Sudah Dijelaskan Bagaimana Rasulullah Menyiapkan Banyak Hak Dalam Proses Sijarah Itu Bukan Ujuk Tiba-tiba Cabut Dari Pekerjaan Atau Memengkalaikan Keluarga Bahkan Strategi Untuk Bisa Nyampe Madinah Aja Kan Perlu Abu Bakar Perlu Ahli Rute Padang Pasir Perlu Pengalihan Tiga hari Dulu Ke Selatan Padahal Madinah Ke Utara Untuk Mengalihkan Tanpa Itu Kalau Nggak Nyampe Madinah Selesai Jadi Intinya Apa Gak Boleh Kemudian Hijrah Itu Tanpa Perencanaan Tanpa Kesiapan Yang Ada Nanti Ikut Ikutan Yang Ada Nanti Tidak Siap Banyak Orang Kemudian Balik Lagi Tiba Tiba Ikut Ikutan Hijrah Eh Ternyata Ekonominya Tidak Sesuai Harapan Banyak Yang Balik Lagi Akhirnya Malah Merendahkan Islam Itu Sendiri Justru Momen Hijrah Itu Ketika Nabi Malah Mempersaudarakan Muhajir Dan Hamsor Dan Juga Menangani Konflik Di Yathrib Waktu Suku Suku Yang Berkongres Awos Khasraj Dan Sebagainya Ini kan Sebenarnya Pelajaran Penting Bahwa Ketika Kita Berhijrah Ujungnya Itu Mempersatukan Mempersatukan Malah Membentuk Kelompok Eksklusif Yang Kemudian Dalam Tanda Betik Mohon Maaf Menganggap Yang Mereka Belum Hijrah Menjadi Bukan Saudara Lagi Saudaranya Itu Hanya Di Persempit Yang Sudah Hijrah Menurut Perspektif Mereka Dan Itu Gambaran Ketika Rasulullah Menggunakan Satu Metode Yang Dikenal Dengan Kesepakatan Bersama Biagam Madinah Itu Sesuatu Yang Luar Biasa Bayangkan Mempersatukan Bukan Sesama Muslim Bukan Hanya Muhajir Dan Ansar Tapi Suku-suku Yang Ada Di Madinah Yahudi Nasrani Semuanya Berkomitmen Membentuk Satu keluarga Besar Namanya Madinah Dan Ketika Rasulullah Mentanda Tangani Biagam Madinah Bukan Sebagai Pelajaran Penting Jadi Hijrah Itu Niscaya Menjadikan Seseorang Meneruskan Tradisi Nabi Rasulullah Itu Diutus Tujuan Utamanya Rahmatan Alamin Rahmatan Alamin Itu Identik Dengan Inklusif Bagaimana Kita Bisa Menyapa Semesta Jadi Logikanya Kalau Seseorang Sudah Mengatakan Hijrah Tapi Malah Membatasi Diri Punya Banyak Handicap Untuk Menyapa Sesama Menyapa Sesama Muslim Menyapa Sesama Manusia Kemudian Menjadi Eksklusif Ada Sesuatu Yang Salah Yang Harus Kita Luruskan Niat Hijrah Atau Cara Pandang Tentang Hijrah Oke Kita Kembali Tahun Baru Hijriah Kebanyakan Kita Kalau Meraikan Tahun Baru Masehi Itu Kan Dengan Petasan Semacam Ada Optimismu Untuk Menyambut Tahun Baru Padahal Bisa Jadi Tahun Baru Yang Akan Dihadapi Tahun Yang Mungkin Banyak Masalah Yang Tau Juga Tapi Kadang Kadang Kita Terlalu Optimis Untuk Bagaimana Perayaan Tahun Baru Itu Dalam Konteks Tahun Baru Islam Ini Apa Yang Perlu Kita Lakukan Ada Optimisme Atau Kita Harus Pesimis Atau Kita Harus Berefleksi Diri Melihat Kedalam Diri Kita Sendiri Sudah Lebih Baik Atau Belum Gitu Atau Bagaimana Kita Atau Kita Berdoa Aja Untuk Lebih Baik Kedepan Yang Pertama Yang Paling Utama Saya Kira Pergantian Tahun Harus Kita Jadikan Momentum Untuk Mahasabah Mengevaluasi Perjalanan Kita Minimal Ya Satu Tahun Kebelakang Sehingga Dengan Evaluasi Itu Kita Tahu Persis Perjalanan Kita Mana Yang Perlu Diperbaiki Mana Yang Perlu Diteruskan Kebaikan Dan Disempurnakan Yang Kedua Tahun Baru Juga Berbicara Tentang Waktu Bagaimana Kemudian Tahun Baru Kita Jadikan Momentum Untuk Menyadari Bahwa Manusia Itu Bagian Dari Waktu Apa Yang Sudah Berlalu Berarti Kehidupan Kita Juga Berkurang Maka Penghargaan Atas Waktu Sebagai Hikmah Memperngati Tahun Baru Menjadi Penting Kesadaran Akan Waktu Itu Kesadaran Yang Sangat Banyak Afirmasinya Dalam Quran Bahkan Allah Itu Bersumpah Dengan Waktu Dengan Segala Macam Waktu 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 Malam Waktu Hari Waktu Siap Wal Asri Jadi Semua Momentum Waktu Artinya Allah Ingin Mengatakan Penting Hidup Akan Ditentukan Rugi Dan Tidak Tergantung Manajemen Waktu Kita Isi Dengan Apa Wal Asri Itu Apakah Kita Isi Dengan Keimanan Meningkatkan Kinerja Positif Amal Soleh Apakah Hidup Kita Berkontribusi Untuk Kebaikan Dan Kesabaran Atau Tidak Itu Yang Kedua Yang Beriman Pasti Otimis Karena Apapun Tuhan Maka Orang Beriman Tidak Ada Kata Menyerah Jadi Gandengan Itu Kafir Jadi Kalau Orang Yang Putus Asa Itu Sebenarnya Sedang Kufur Sedang Tidak Punya Tuhan Optimism Itu Perlu Dibangun Cuman Optimisme Itu Kan Bukan Sekedar Apa Ya Semacam Kayak Semacam Apa Ya Keyakinan Akan Masa Depan Tapi Optimisme Itu Kan Juga Harus Diimbangi Dengan Kesiapan Kesiapan Usaha Yang Kemudian Menjadikan Kita Menjadi Optimis Gitu Bahwa Tahun 1444 Kita Tahu Kemudian Dengan Akal Kita Prediksi Tantangan Kedepannya Apa Dari Sisi Ekonomi Dari Sisi Politik Dari Sisi Pendidikan Dari Sisi Sehingga Kemudian Orang Yang Beriman Itu Bisa Ikrok Bisa Bukan Bukan Sekedar Dari Akhirat Tapi Hari Esok Itu Harus Kita Song Song Dengan Persiapan Yang Sesuai Dengan Zamannya Itu Maka Kemudian Rasulullah Ngajarin Alimu Aulatuhkum Lai Zamanikum Itu Kan Dahsyat Ajarin Anakmu Bukan Untuk Hari Ini Tetapi Untuk Nanti Mereka Dewasa Itu Dalam Konteks Kita Tarik Tahun Baru Kemudian Umat Islam Harus Harus Umat Yang Siap Menghadapi Segala Tantangan Yang Ada Di Tahun Depan Tetapi Mereka Menghadapi Itu Dengan Semangat Optimisme Tetapi Diimbangi Dengan Kelayakan Apakah Kita Kemudian Layak Menjadi Aktor Aktor Yang Mewarnai Tahun Baru Dengan Apa Dengan Skill Kita Dengan Ilmu Kita Dengan Kemampuan Kita Termasuk Dengan Ukwah Apa Islam Kita Dan Sebagainya Artinya Apa Ini Momentum Yang Luar Biasa Jadi Bukan Sekedar Hura-huranya Sekedar Kita Senang Wih Tahun Baru Islam Apa Yang Kita Bisa Siapkan Dan Apa Yang Kita Bisa Kontribusikan Di Tahun Depan Yang Meniscayakan Bahwa Tahun Depan Itu Lebih Lebih Di Tahun Ini Dan Itulah Robi Orang Yang Beruntung Di Mata Tuhan Oke Terima Kasih Ustaz Luar Biasa Ada Apa Namanya Istilah Yesterday Is History Bahwa Masa Lalu Adalah Sejarah Tapi Today Is Gift Hari Ini Adalah Berkat Hari Ini Adalah Hadiah Terus Yesterday Yesterday Is Tomorrow Future Future Is Apa Namanya Mystery Jadi Ini Kita Akan Menghadapi Mystery Itu Yang Tadi Seperti Ustaz Bilang Bahwa Kita Harus Tetap Optimis Karena Kita Punya Iman Nah Tapi Optimisme Juga Harus Dibarengi Dengan Niat Dengan Upaya Dan Juga Dengan Doka Kesiapan Yang Harus Kita Siapkan Secara Matang Nah Oke Selamat Tahun Baru Untuk Para Pemirsa Sekalian Semoga Hari Ini Lebih Baik Daripada Hari Kemarin Dan Semoga Hari Yang Akan Datang Di Tahun Baru Yang Akan Datang Juga Lebih Baik Dalam Hal Apapun Lebih Baik Dari Kita Sekarang Semoga Bermanfaat Mohon Maaf Atas Gula Kekurangan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh